Intro Halo, ketemu lagi bareng gue Ikhra Marki dan sekarang saatnya gue menjawab pertanyaan di SFM secara random ya semoga aja pertanyaan yang gue jawab salah satunya adalah pertanyaan dari kalian-kalian ya jadi pertanyaan pertama itu dari Fadillah Karim Hasanah keren namanya pertanyaan gini Bang, gimana caranya ngadepin cowok yang sensitifan dan emosionalnya tinggi? sebelum gue menjawab pertanyaan nih gue menanya dulu ini cewek apa cowok sih sebenernya? sebenernya yang sensitif dan emosionalnya tinggi itu biasanya cewek ya Tapi kalo ada cowok juga ya mungkin emang dia lagi banyak masalah ya Kalo PMS gak mungkin ya Jadi berarti kalo ada cowok yang sensitif dan emosional tinggi Mungkin pertama dia ada masalah Kalo gak dia emang ya emang orangnya kayak gitu Kalo ada yang kayak gitu ya didoain aja biar gak ini ya Biar gak cepet-cepet stroke ya Kalo orang-orang yang sensitif dan emosional tinggi Sekalian diajak piknik Biasanya orang-orang kayak gitu tuh mereka yang butuh-butuh piknik sebenernya Mereka butuh hiburan Jadi biar menurunkan emosinya gitu Lalu pertanyaan berikutnya adalah dari Rifqi Ahmad Pertanyaan adalah Kera menurut lu Sky Sitoris tuh orangnya kayak gimana? Sky Sitoris itu Gue pertanyaan lu Sky Sitorisnya siapa sih? Sky tuh baik, makannya banyak, perutnya buncit, orangnya lucu Banyakan garingnya tapi Penyabar Karena dia beberapa kali syuting ojek gitu dia selalu gue kerjain ya Tapi masih tetap sabar gitu ngadepin gue gitu Jadi ya kayak gitulah Sky tuh Gue pertanyaan berikutnya Dari Arduika Kumalanugrahi Ini ikram apa admin yang balisin us? Kok beda? Beda ya memang Jadi sebenernya saya tuh berkeperibadian ganda ya Kalo di SF yang beda Jadi kalo di Twitter juga beda Di Facebook beda Di Instagram juga makin beda Oke lo pertanyaan berikutnya Dari Siti Maria Ulfah Pertanyaan gini Bang kalo kesel suka ngapain? Pertama gue Gue orangnya jarang kesel Kedua Kalo misalkan gue kesel pun Itu bentaran doang paling Gue orangnya gak bisa marah Gak bisa kesel Kalo emang lagi kesel atau marah gitu pun Itu bentaran doang Paling udah gak lagi Jadi kalo misalkan ditanya Kalo kesel suka ngapain? Gue paling Makan Dengar lagu Lalu marah Rapan movie di kamar Kalo enggak Gue main sama temen-temen gue Pertanyaan dari Umi Ali Bang Ikram makanan kesukaannya apa? Dengar-dengar pecel Bener Enggak juga Gue gak begitu suka pecel justri Gue suka daging Pecel sih ya Cuma kadang-kadang aja Gue makan pecel Sekali aja Kalo makanan kesukaan sih ya Tetap makanan kesukaan gue adalah Bayem Pake parutan kelapa Buatan nyokap Itu gak ada lawan Kok gimana pun Gak akan bisa bikin makanan Seperti itu ya Bayem dengan parutan kelapa Enak banget Pertanyaan berikutnya Dari Dieny Pitriani Umayah Urus banget sih bang Jarang makan ya Ini gue lagi makan Tapi sebenernya emang Iya tuh gue orangnya gampang kenyang Gue kadang sehari makan cuma sekali Ya kadang dua kali Cuma emang banyakan ngemilnya Ya kadang tiga kali juga Cuma maksudnya emang Gue kadang makan sekali Ngemilnya gitu Yang berkali-kali Cuma emang Kalo makan gede Maksudnya kayak makan nasi Atau apa karbohidrat gitu Sekali Biasanya gue cukup Lali Bang tips ujian gimana sih? Belajar Udah itu doang Lalu Dari Adimas Gustiana Pertanya gini Bang percaya kalimat Dari temen jadi demen gak bang? Percaya gue Ya walaupun ke semua orang ya Tapi emang ada beberapa gitu Dari temen lu bisa jadi demen gitu Kadang cinta itu tumbuh Ketika sering bersama Sudah Sudah Dia bisa tumbuh gitu Cinta itu karena Biasa Karena biasa bersama gitu Ada dua orang gitu Cewek cowok Jadi emang Biasa nongkrong bareng Kemana Akhirnya lama-lama mereka jadi sahabat Maksudnya Saking intensnya gitu Mereka kemana-mana bareng Akhirnya jadi ngerasa kayak yang Oh gue kayaknya gak butuh pacar deh Gue butuh dia Maksudnya dia kayaknya udah ngertiin gue banget gitu Di temen gue kayaknya Ya kenapa gak dia aja gitu Yang gue jadikan pacar gitu Ngapain capek-capek Orang yang Gue mesti Adaptasi lagi dari awal gitu Jadi kayak Risikonya adalah Ketika lu pacaran sama temen itu ya Ketika lu putus ya Lu bakal kehilangan sahabat Maksudnya lu gak cuma kehilangan pacar Tapi lu juga bakal kehilangan temen Ya syukur-syukur Kalau lu langgang ya Kalau misalkan emang Lu lagi mengalami temen jadi temen Ya udah gak apa-apa Cinta itu emang Gak memandang status Mau lu temen Mau lu apa gitu ya Aduh sedap banget Omongan gue Abis ini saya buka sesi curhat Tentang cinta ya Lu pertanyaan dari Farah Namanya Farah Demi apa sekarang Mas Ikram Udah gemukan Emang iya ya Gemukan sih iya Udah berat banget otot gue Gue gak ngerasa gemukan sih sebenernya Tapi gue ngerasa Berat badan gue naik Gue gak tau ya Karena gue sering ngemilat Gue orangnya kadang Berat badan gue naik Sekilo turunnya dua kilo Naik sekilo turun dua kilo Jadi kayak Abis makan gitu Gemuk Ngerasa kenyang gitu Ini bang berat badan Tua naik Kilo Gak lama berat apa menit Kemudian gue boker gitu Perat keluar semua tuh Dua kilo Ya berat badan gue turun lagi Tapi ya terima kasih Farah Kamu Kamu udah bilang saya gemukan Karena kamu udah bilang saya gemukan Maka kamu dapet Cium dari saya lagi Pertanyaan berikutnya itu Jadi gini Bang ini perawatan Perawatan rambutnya pake apa bang Kok bisa lemas gitu Gak kaya rambut cowok Pada kaku-kaku Gak sih Gue gak pake apa-apa Sebenernya cuma keramas Atau gak? Ya gue pake Ada sih Satu krim rambut gitu Emang cukup terkenal Jadi gue pake Johnny Andrean Gue gak tau sih Karena gue gak mau pake yang aneh-aneh ya Pomet atau apa itu Gue gak mau Karena gue takut ngerusak rambut gue Jadi ini gue pake minyak rambut Emang yang gue pake Ini emang dari SMA Jadi gue pake sampe sekarang Kayaknya bisa lemas gini rambut gue Tapi gue gak tau Kalau cowok-cowok rambutnya Pada kaku-kaku Karena mungkin pake pomet Atau enggak mungkin emang Ya gak tau ya Beda orang beda rambut sih Pertanyaan terakhir Terakhir itu dari Dimas Andito Bang Waktu saya lagi berantem nih Saya gak bisa ngapa-ngapain Kecuali diem doang Yang harus saya lakukan Apa ya bang Makasih Gue turut bersedih ya Karena orang tua lo Berantem gitu Tapi semoga cepet Kelar ya Semoga gak berantem lagi Dan ya gue Gue belum pernah di posisi lo ya Karena orang tua gue Belum pernah berantem Hebat gitu Maksudnya kayak cuma Debat dikit Tapi maksudnya udah gitu Kalau sampe berantem Hebat gitu Dan lo gak bisa ngapa-ngapain Sebagai anak Kita sebagai anak Emang ngerasa serba salah sih Jadi kita mau ngomong Ngingetin gitu Ya kita anak Kita kayak mau nyeramain Kan kayak gak sopan gitu Orang tua justru Takutnya ntar malah kita ngomong Ah tau apa lo Anak bocah lo Digituin gitu ya Memang orang tua Menurut gue sih Lo diem itu udah Mengcara lo ya Dan it's okay gitu Daripada lo ngomong Tapi salah tiba-tiba Jadi lo harus ngomong juga sih Tapi sebenarnya ke orang tua lo ya Ke ibu atau enggak Ke bokap bapak lo ya Ya dengan pendekatan lo Tapi ngomongnya baik-baik gitu Maksudnya yang udah Misalkan lo ngomong ke nyokap lo ya Udah bro Maksudnya Bapak kan emang kayak gitu Udah lah Maaf Maksudnya Ngapain sih berantemin Kalau enggak lo deket ke bokap juga Tolong di ngertiin Mama apa Blah-blah-blah gitu Lo harus Menggunakan pendekatan yang Halus aja sih Sebagai anak Menurut gue Asal lo jangan ikutan berantem Ya sekali lagi Gue doain Dimas Andito Semoga Orang tua lo Udah baikan lagi Yang gak berantem lagi Seperti itu Dan akhirnya Kelar juga gue menjawab Beberapa pertanyaan di ACFM Ya secara random Dan terima kasih buat kalian semua Yang masih nyempetin nanya gitu Masih ngeluangin waktu kalian Buat nanya di ACFM gue Dan Enggak bosen-bosennya juga Gue bilang Teruslah bertanya gitu Di ACFM gue Karena gue juga Bakal terus berusaha gitu Buat ngejawab-jawabin Pertanyaan kalian di ACFM Jadi Oke siap Ciao